Pilihlah salah satu gambar di antara pilihan jawaban yang dalam hal tertentu berbeda. Di sini, gambar A dan gambar C juga gambar E akan memiliki pola perubahan yang sama. Sedangkan gambar B dan gambar D akan memiliki pola perubahan yang sama juga. Jika kita melihat gambar A memiliki segi 6, gambar C adalah segi 5, dan gambar E adalah segi 4. Di sini penurunan seginya adalah 1. Selain itu, terdapat pula titik-titik yang ada untuk masing-masing. Pada segi 6 ini, pada gambar A terdapat 5 buah titik, pada gambar C terdapat 7 buah titik, dan pada gambar E terdapat 3 buah titik. Gambar B dan D, gambar B adalah segi bentuk segi 3, dan gambar D adalah segi 4. Maka, untuk gambar A, C, dan E, polanya adalah dari segi mereka akan berkurang, dan dari segi jumlah titik-titik juga harusnya berkurang. Di sini, jumlah titik pada gambar C jauh lebih banyak daripada jumlah titik pada gambar A. Sedangkan pada untuk gambar E, jumlah titiknya lebih sedikit daripada gambar A dan C, maka ini sudah sesuai. Maka di sini yang tidak sesuai adalah gambar C. Seharusnya keberadaan titik-titik ini atau jumlah titik-titiknya lebih sedikit dibandingkan titik-titik pada gambar A. Namun, pada gambar yang ada, jumlah titiknya lebih banyak dibandingkan pada gambar A. Maka, pilihan jawaban yang tepat adalah C.